Ini harus seril dengan teman-teman untuk kita. Kalau tidak itu, kita akan membangun. Untuk memenuhi target, pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Kota Tarakan sampai saat ini terus dilakukan, baik dari pemerintah kota maupun pihak-pihak penyelenggara vaksinasi lainnya seperti TNI Polri. Namun belum lama ini, Dinas Kesehatan Kota Tarakan melaksanakan rapat bersama dengan DPRD Kota Tarakan terkait dengan progres vaksinasi kepada masyarakat. Dari hasil paparan Dinas Kesehatan, DPRD mendapati jika capaian vaksinasi masih jauh dari target. Anggota Komisi 2 DPRD Tarakan, Idulian Syah, mengatakan, dari data yang dipaparkan oleh Dinas Kesehatan, persentase untuk dosis pertama dari total masyarakat Kota Tarakan baru mencapai 12 persen, sedangkan untuk dosis kedua mencapai 20 persen. Persentase tersebut jika dibantikan dengan target yang ditetapkan, yakni 80 persen, maka sangatlah jauh, sehingga DPRD Kota Tarakan mendorong agar pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memetakan wilayah yang rentan dan menjadikan prioritas vaksinasi. Yang baru kita capai itu di vaksin satu tadi, kalau kita melihat datanya baru sekitar 12-15 persen. Kemudian untuk yang vaksin dua, itu sudah hampir mencapai sekitar 20-an persen lagi. Nah, ini kalau dari target 80 persen kan masih sangat jauh. Nah, oleh karena itu, kita mendorong, DPRD Kota Tarakan itu mendorong agar koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Utara itu agar segera berkoordinasi dengan baik untuk ketersediaan vaksin. Nah, kemudian dilakukan pemotahan dengan jelas, mana daerah-daerah yang resiko tinggi untuk segera dilakukan pencapaian vaksinasi yang lebih banyak. Tui Muhammad melaporkan